Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan Kari Ratullah s.w.t Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan Serta kesempatan dalam rangka menuntut ilmu Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Besar Nabi Muhammad s.w.t Karena berkat beliau lah yang telah membawa kita Dari alam kegelapan menuju alam yang terang-menerang Seperti yang kita rasakan pada saat ini Kepada yang terhormat Ibu Adelenti Hoya MPD Selaku dosen pengampung mata kuliah pencemaran lingkungan Izin memperkenalkan diri Nama saya Petya Priyati NPF 1911-06-03-95 Klas Biologi F Jurusan Pendidikan Biologi Selanjutnya saya akan melangsungkan Praktikum bagaimana cara mengumpul PH tanah Berdasarkan keadaan PH-nya Dan juga bagaimana cara mengambil semkau Untuk pengumpulan PH tanah tersebut Untuk itu, yuk ikuti video selanjutnya Ada pun tujuan praktikum adalah untuk mengetahui kualitas PH tanah Alat dan bahan Ada pun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini Yang pertama ada alat yang terdiri dari kertas latmos Kertas latmos ini sendiri yang dilengkapi dengan pengukuran PH-nya Kemudian ada 3 gelas Sendok teh Kemudian ada sampel tanah yang terdiri dari 3 titik yang diambil untuk sampel tanah dan pengukuran PH Dan juga kemudian ada air destilasi cair bening Cara kerja Ada pun cara kerja yang kita lakukan untuk pengukuran dari PH tanah Yaitu yang pertama adalah cara pengambilan sampel tanah Diambil sampel tanah dari 3 titik sampel yang berbeda Yang dikira suatu tanah atau lahannya sudah tercemar Seperti lingkungan saat ini saya berada Ada pun 3 sampel dari 3 titik yang kita ambil Yaitu berasal dari yang pertama 1 titik pada ujung lahan depan Kemudian 1 titik pada ujung lahan belakang Dan satu lagi 1 titik pada tengah-tengah lahan Selanjutnya setelah semua sampel tanah Dari 3 titik tanah tadi yang kita ambil sudah dimasukkan ke dalam gelas masing-masing Kemudian dicampur dengan air Air yang dicampurkan pada masing-masing titik tanah Yaitu perbandingan 1 banding 1 Setelah air dicampurkan pada masing-masing titik tanah Kemudian diaduk Sampai titik tanah dan airnya merata Setelah diaduk Kita diamkan selama kurang lebih 5 menit Sampai air dan tanahnya memisah dan juga tanahnya menjadi mengendam Baiklah setelah kita menunggu selama 5 menit Selanjutnya kita ambil kertas lapmus Dan kita ukur skala dari pH tanah ini sendiri Yang pertama kita ukur yaitu 1 titik pada lahan ujung depan Kita celupkan selama kurang lebih 1 menit Dan jangan sampai terkena bagian tanahnya Setelah 1 menit Kemudian kita langsung angkat Jika kertas lapmus tersebut masih dalam keadaan normal Dan kemudian kita cocokkan pada bagian warna dari kertas lapmus ini sendiri Kita lihat warnanya pada skala berapa Berarti yang cocok pada bagian warna ini Memiliki skala warna yaitu ukuran pH-nya adalah 6 Kemudian kita akan mengukur pH dari 1 titik sampel dari lahan ujung belakang Nah kita masukkan kertas lapmusnya selama 1 menit Jangan sampai menyentuh tanah Setelah 1 menit Langsung diangkat kertas lapmus dari 1 titik pada ujung lahan belakang Kemudian jika kertas lapmusnya tetap stabil Dan dicocokkan pada bagian warna yang tersedia pada kertas lapmus Kita lihat warnanya ini pada skala berapa Ini berbeda ya warnanya Jadi yang lebih mendekati adalah skala pada pH 6 Selanjutnya diambil juga kertas lapmusnya untuk mengukur pH dari 1 titik sampel dari tengah-tengah lahan Dicelupkan kurang lebih selama 1 menit Dan jangan sampai terkena pada bagian tanahnya Setelah 1 menit Kemudian kita langsung angkat jika kertas lapmusnya stabil Dan kita lihat dari bagian warna Jadi sampel dari 1 titik tengah-tengah lahan Memiliki warna yang sama dengan sampel yang berada di 1 titik ujung lahan depan Dan 1 titik ujung lahan belakang Yang mana mempunyai skala dan pH-nya adalah 6 Setelah dilaksanakannya praktikum Untuk melihat skala dan juga pengukuran tanah Dengan menggunakan 3 sampel pada suatu lahan Yang mana lahan ini sendiri diambil 1 titik sampel pada lahan bagian depan 1 titik sampel pada lahan bagian belakang Dan 1 titik sampel di tengah-tengah lahan Dan hasilnya menunjukkan yaitu dilihat pada tabel berikut Yang mana pada tabel tersebut didapatkan bahwasannya Skala atau pH dari ketiga titik sampel yang diambil Mempunyai pH sebesar 6 Atau mempunyai skala pH sebesar 6 Jadi tifat dari suatu pH tanah Jika pH-nya tersebut di bawah 7 Yakni 6 Berarti dia termasuk ke dalam pH tanahnya tersebut Atau kualitas tanah dari ketiga sampel ini Termasuk asam Hal ini dapat saja terjadi Dikarenakan pada lahan tersebut Sudah banyaknya sampah-sampah Yang seperti dilihat pada gambar berikut Yang mana sampah-sampah inilah Yang dapat menyebabkan lahan tersebut tercemar Dapat disimpulkan sesuai dengan tujuan dari praktikum adalah Untuk mengetahui kualitas pH tanah Kualitas dari pH tanah dari hasil praktikum yang dilakukan Bahwasannya lahan tersebut Dengan menggunakan ketiga titik sampel Pada bagian depan, belakang, dan tengah Mempunyai skala dan pH 6 Yaitu asam Dan termasuk ke dalam lahan tercemar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!